Pemirsa Kementerian BUMN memastikan keandalan pasokan listrik untuk pelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang sedang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 9 hingga 11 Mei 2023. Guna memastikan keandalan pasokan listrik, PLN pun mendirikan pos komando atau Komen Center Kelisrikan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Kementerian BUMN melakukan tinjauan guna memastikan keandalan pasokan listrik untuk penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang sedang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 9 hingga 11 Mei 2023. Peninjauan dipimpin langsung Sekretaris Kementerian BUMN Susianto. Dengan meninjau pos komando atau Komen Center Kelisrikan KTT ASEAN, yang didirikan PLN. Dalam peninjauannya, Susianto memastikan kesiapan pasokan listrik mulai dari pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, kondisi UPS, hingga stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lokasi Komen Center Kelisrikan KTT ASEAN. Atas kesiapan optimal yang dilakukan PLN dalam menyukseskan agenda KTT ASEAN, Kementerian BUMN mengapresiasi kinerja PLN. Tadi kita melihat ya, melihat sebetulnya seberapa jauh kekuatan PLN untuk mendukung event internasional ini, terutama untuk di spot-spot yang memang penting, Meridora, Ayana, Lalu Golomori, dan sebagainya. Mungkin ada untuk penggunaan kendaraan listrik sendiri, kesiapan kendaraan listrik, kalau kita lihat, karena ini memang tidak sebesar yang dibanding. Lalu dibanding kemarin kan hampir semuanya menggunakan kendaraan listrik lagi, dan bus juga yang waktu itu. Ini karena jalan-jalannya juga kecil, pada akhirnya pemerintah memutuskan hanya beberapa delegasi saja yang menggunakan, sehingga SPKL yang dibangun oleh PLN, tadi kita sudah lihat, dan jaraknya yang begitu dekat, maka sangat andal PLN sudah menyiapkan dengan banyak. Dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ini, PLN menerapkan skema listrik tanpa kedip atau zero downtime lewat pasokan berlapis. PLN menyiapkan tiga lapis pasokan untuk 12 venue utama KTT ASEAN 2023.